Pahaji dan anjing kesayangan dokter, di sebuah desa yang damai, jauh dari virus corona, ada seorang pahaji yang sangat alim dan warap orangnya, ibadahnya tekun, puasanya rajin, dan hampir setiap malam terdengar suara beliau mengaji. Kalau kita lewat di depan rumah beliau, terdengar sampai ke jalan, lantunan ayat-ayat suci yang beliau baca di dalam rumahnya. Sholat tahajudnya juga jarang yang tinggal, sholat fardu sudahlah tentu, berputik saja waktu, langsung di petiknya. Maksudnya beliau tidak pernah lalai dalam menjaga waktu sholatnya. Yang namanya manusia, tentu tidak ada yang sempurna, walau Pak Haji sekalipun, ketidaksempurnaan Pak Haji ini, adalah kurang bergaul dengan masyarakat terutama anak muda, pemuda yang masih lagi bermain-main, atau nongkrong di pinggir jalan dibubarkannya, dan disuruh ke masjid untuk menyambut seruan azan. Di samping garang, Pak Haji ini juga bakil alias pelit orangnya. Bukan itu saja Pak Haji ini tidak suka dengan anjing, karena anjing binatang anjing semalah beliau juga benci dengan si pemilik atau orang yang memelihara anjing. Karena menurut pemahaman ilmunya, rumah yang ada anjing di dalamnya, atau rumah yang pemiliknya memelihara anjing, tidak dimasuki oleh malaikat rahmat. Di seberang jalan rumah Pak Haji tersebut, tinggal seorang dokter, yang buka praktek di rumahnya. Nama dokter ini, meniti di setiap bibir orang kampung. Tidak ada orang kampung yang tidak mengenali dokter ini. Semua ini adalah karena kebaikan dokter ini. Melayani orang kampung, dokter ini ramah. Murah senyum bergaul dengan siapa saja. Tua, muda, pokoknya semua orang dipergaulinya dengan baik. Orang yang datang berobat ke rumahnya, ditanya dulu. Ada uang apa tidak, kalau tidak digratiskannya, atau bayar separoh saja. Jika ada orang kampung yang sakit, dan meminta dokter ini datang ke rumahnya. Atas sebab-sebab tertentu, tanpa ada alasan. Dokter ini segera datang ke rumah pasiennya. Kalau pasiennya itu orang miskin. Dengan islas, dokter itu tidak mau menerima bayaran. Begitu mulia sifat dokter ini. Hanya saja dokter ini tidak sholat dan memelihara anjing di rumahnya. Di suatu hari, sekitar jam 5.30 sore, Pak Haji pulang dari masjid. Habis melaksanakan sholat asyar, didapatinya di halaman rumahnya. Ada dua ekor anjing, berlainan jenis sedang bercumbu. Anjing jantan adalah anjing milik dokter. Dan anjing betina sampai saat ini, tidak diketahui siapa pemiliknya. Seketika itu juga naik darah Pak Haji. Diambilnya batu, dileparinya kedua anjing tersebut. Anjing betina lari meninggalkan halaman rumah Pak Haji. Sementara anjing jantan milik dokter, malah menantang. Dengan menyala Pak Haji, melihat anjing jantan yang tidak mau meninggalkan perkarangan rumahnya. Darah Pak Haji semakin tinggi. Pak Haji masuk ke dalam rumahnya. Sudahlah najis, di halaman rumah aku pula kalian bercumbu. Sambil mengomel, Pak Haji keluar dengan membawa senapang. Yang telah siap diisi peluru. Tanpa fikir panjang, Pak Haji langsung membitik kaki kiri anjing dokter tersebut. Tepat mengenai sasaran, anjing tersebut lari terpincang-pincang, meninggalkan rumah Pak Haji. Pak dokter yang dari tadi memperhatikan Pak Haji, memperlakukan anjingnya. Dengan tidak ada rasa kasihan sedikitpun, dokter hanya menggelek-gelekkan kepala. Menyambut kepulangan anjingnya, yang dalam kesakitan. Di peluknya dengan penuh kasih sayang, hibah benar hatinya. Kemudian anjing itu dibawanya ke dalam rumah, sebelum mengobat luka di kaki anjingnya itu. Saudara Youtuber, menurut Anda, mana yang lebih baik Pak Haji yang rajin ibadah atau dokter yang tidak sholat dan memelihara anjing? Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Sudah habis ini? Sudah kairul. Oh, kirain masih panjang. Oke gini, terima kasih banyak. Ya, sama-sama kairul. Ibadah adalah urusan manusia dengan Tuhannya. Ibadah yang dikerjakan dengan ikhlas akan mencegah dari perbuatan yang keji dan yang mongkar. Untuk apa ibadah jika hati dipenuhi oleh kebencian? Seperti Pak Haji. Untunglah Pak Haji ini rajin ibadah. Kalau dia tidak sholat, tentu lebih jahat lagi dia. Dokter ini memang baik, sayang dia tidak beribadah. Apalah artinya kebaikan yang dilakukannya, kalau bukan karena Allah. Atau kesudahan hidup ini ke akhirat juga. Jika dokter ini rajin pula beribadah, tentu dia akan lebih baik lagi. Baik untuk diri dirinya di dunia ini dan juga baik untuk akhiratnya. Tidaklah dunia dan akhirat seimbang. Bukankah begitu, Uli Gugel? Ya, kairul. Oke, bro. Terima kasih karena telah menonton video ini. Dari awal sampai akhir. Jangan lupa ya, di-like, di-subscribe. Saya dan Uli Gugel mengundurkan diri. Dan kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.